Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pimpinan Dan juga Yang saya hormati keluarga Yang terhormat keluarga Agus Wormon ya Selaku korban dan juga Dari palwakilan Keluarga almarhum Dr. Awliya Yang sabar bu Insyaallah Udah di syurga anak ibu insyaallah Terus yang saya hormati Para penasehat hukum Yang pertama Setelah kami menyimak Kami membaca Surat permohonan Dari pelindungan Dari Pak Wormon Memang ini Ironis Kepolisian Tentara Berbuat Sebenang-benang Ini sudah bukan zamannya lagi Kalau zaman Orde baru Mungkin kita melihat Seperti ini Ini hal biasa Tapi ini sudah zaman Reformasi Apalagi di tengah Kota Jakarta Dan yang sangat tidak pantas Melakukan hal seperti Jakarta Bar meter Tapi Permanisme masih Sangat kuat Kalau kita melihat Dari undang-undang Ini jelas di pasal 28 Undang-undang dasar Mengamanatkan Setiap orang Berhak atas pengakuan Hukum Perlindungan Dan kapasitas hukum Yang adil Perlakuan Yang sama Dalam hukum Jelas-jelasan Bagaimana Kalau polisi Tentara Sudah berani Melanggar hukum Bagaimana kita Yang rakyat biasa Nah Yang pertama Dengan Pak Agus Warbon Selaku korban Ini Yang saya ingin tanyakan Yang saya ingin Fakta kronologis Yang ada itu Saya minta Supaya komisi Merekomendasikan Untuk tegas Ini Jangan main-main Karena Kalau sampai Kita main-main Di sini Bagaimana yang Yang lain Harus benar-benar Punya ketegasan Berkaitan dengan Pak Aulia Ibu Aulia Aulia Risma Lestari Aulia Risma Lestari Almarhum ini Upaya hukum Dari Polda Jawa Tengah ini Harus Diproses Jika ada pihak Yang menghalang-halangi Berarti jelas Melanggar Aturan Pasal 221 Ayat 221 Ayat 1 KUHP pidana Harus dipidanakan Kelakuan Dok Polisi itu Memang Mohon maaf Kelakuan Polisi itu Hampir Di seluruh Wilayah Di Indonesia Hampir Di seluruh Wilayah Di Indonesia Pak Warbon Seperti Yang punya duit Itu yang menang Itu selalu begitu Pak Dan saya Saya di komisi 3 ini Dan saya pernah jadi korban Polisi seperti itu Pak Jadi siapa yang punya duit Dia yang menang Berapa kali saya kalah Karena kita gak punya duit Tapi Alhamdulillah Sekarang berkawan dengan Pak Habib Jadi punya duit Pak Insya Allah Ketua saya Alhamdulillah Pak Habib Jadi Saya berharap Ini harus dituntut Dituntut Harus ada ketegasan Dari komisi 3 Pimpinan Semoga mudah-mudahan Bisa terselesaikan Dengan adil Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih